Keluarga Anang dan Asyanti atau yang akrab disapa dengan keluarga A6 memang dikenal sebagai keluarga yang selalu kompak dimanapun mereka berada. Salah satu bukti kekompakan yang terlihat dengan jelas adalah gaya busana mereka yang selalu terlihat sepadan saat menghadiri momen-momen tertentu. Seperti halnya saat acara buka puasa bersama kemarin, keluarga ini pun terlihat kompak mengenakan busana muslim berwarna putih. Asyanti dan Aurel nampak cantik memakai terusan berwarna putih dengan aksen pola-pola kecil dan berwarna biru donker di bagian dada. Pada bagian belakang baju keduanya terdapat tali baju yang dibentuk menjadi pita sehingga membuat lakukan pinggang keduanya semakin terlihat. Rambut keduanya sengaja dibiarkan terurai alami tanpa mengurangi aura kecantikan yang terpanjang. Senada dengan bunda dan kakaknya, Arsy pun nampak mengemaskan saat mengenakan terusan putih yang sama. Untuk menghindari kegerahan, rambut Arsy sengaja dikunjir tinggi ke belakang yang membuatnya jadi lebih imut. Seakan tak mokalah, Anang dan Azriel juga tampak gagah dalam balutan baju koko berwarna putih polos yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Si bungsu Arsy terlihat lain sendiri dengan menggunakan baju berwarna biru muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang gempa. Tak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen kebersamaan mereka dalam sebuah foto. Oleh karena itu, di acara buka puasa kemarin, Ashanti pun mengajak seluruh keluarganya untuk sejenak berfoto bersama. Namun, nampaknya Ashanti cukup kesulitan memujuk Arsy yang terlihat rewel karena tidak ingin berfoto. Aurel sebagai kakak tertua pun tampak membantu sang bunda membujuk Arsy. Hingga pada akhirnya, Arsy bersedia untuk tersenyum ke arah kamera. M Baghd, Gimana si Akhearted? Mbak! Ihnya mana Ih? áis. Satu-dua Ya itulah baju udah kembaran semua, Arsinya gak mau dipotos, jadi ya udah bete, cuma aku tuh selalu sebel kalau si Arsin, aku gak ngerti mungkin dia masih anak kecil. Karena aku kebiasaan punya anak yang langsung gede kan, jel sama orang yang satu dulu kas lima maka seneng tuh gak pernah gak nurut. Kak ini jel ini semua nurut, dapet Arsin yang gak bisa nurut. Cuma Arsi aja yang lagi umurnya kan, jadi diajak foto tuh susah banget, tapi aku udah kesel. Dikatakan Ashanti, jika Arsi memang belakangan ini sedang sulit untuk diatur, Arsi yang saat ini berusia 2,5 tahun sedang dalam fase eksplorasi yang membuatnya menjadi sedikit sulit diatur. Rasa keingin tahuannya yang besar membuatnya sering berjalan mondar, mandir dan tidak betah jika harus duduk diam di kursi. Perkembangan Arsi yang begitu pesat membuat Ashanti turut senang, meskipun harus sedikit merasa kewalahan. Ya seneng banget, jika lakunya Arsi cuma lagi andel banget, aduh ampun deh. Dia langsung diem. Dia tuh bukan anak yang anten gitu loh, anaknya tuh aktif banget. Terus bandel banget, gak bisa diam, ceriwis, pintar sih. Cuma bener-bener yang bandel lah, dia anaknya aktif dan pintar. Pintar, sangat cerdas. Cuma kadang aku semuanya Allah kalo lagi mau foto, apalagi bajunya kan kembaran bagus. Suka kesel itu aja, tapi yaudah. Di usianya yang masih belia, tampaknya Arsi sudah lancar berbicara. Tidak hanya itu, Arsi pun ternyata sudah bisa marah-marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai keinginannya. Namun, kosa katanya yang aneh justru membuat semua orang yang mendengar celotehannya menjadi lucu dan terpingkal-pingkal. Tidak ada luar se, bunda digoreng, bunda jadi minyak, aneh-aneh aja udah. Serah dia deh. Bunda kelotok alasan, udah dia marah-marahnya. Dia marah tapi dengan bahasa istri. Jadi kita lucu, bunda apalagi. Terima kasih telah menonton!